Intro Menghadapi pengendara mobil yang parkir sembarangan memang menguji kesabaran karena kerap kali malah merugikan orang lain. Tak hanya soal kemacetan, terkadang parkir sembarangan juga menghalangi akses keluar masuk rumah. Seperti yang dialami oleh seorang warga, ia membagikan kisahnya di akun media sosial TikTok miliknya. Di depan pagar rumahnya, terdapat sebuah mobil putih yang diparkir sembarangan hingga menghadang jalan. Dalam kolom komentar, pemilik akun bernama Yuski menceritakan kronologi kejadian. Awalnya, ia hendak pulang ke rumah menggunakan sebuah city car berwarna kuning. Ia melihat mobil putih yang terparkir di hampir setengah jalan keluar pagar rumahnya. Ia sempat menanyakan kepada juru parkir di kawasan tersebut yang menyebutkan bahwa mobil putih itu sudah terparkir sejak awal. Karena itulah, Yuski memberi balasan yang setimpal ke pemilik mobil yang parkir sembarangan. Ia memarkir tiga mobil miliknya dengan menutup semua akses jalan mobil putih tersebut. Alhasil, kita kerjain balik parkirin semua mobil nutupin si biang kerok tulisnya. Tampak tiga mobil mengelilingi mobil putih tersebut. Bahkan, satu mobil yang berukuran cukup besar rela ia parkir melintang hingga mepet dengan pagar rumahnya. Ia juga menempel sebuah kertas yang berisi peringatan di kaca depan mobil putih tersebut. Yang bertuliskan, kalau parkir tahu tempat, orang keluar masuknya susah. Alhasil, dalam video kelanjutannya setelah menunggu cukup lama, pemilik mobil putih itu pun datang. Diinformasikan bahwa masalah tersebut sudah diselesaikan secara damai. Dan pengendara yang parkir sembarangan telah mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Pemilik akun mengungkapkan bahwa banyak cara yang bisa dilakukan untuk membuat jera pengendara yang sering parkir sembarangan. Namun, atas kisah yang dibagikan ini, ia berharam dapat menimbulkan kesadaran bagi semua pengendara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!